Universitas Diponegoro adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Universitas Diponegoro terletak di Semarang, didirikan pada tahun 1956. Universitas Diponegoro terdapat 13 fakultas, satu di antaranya adalah Sekolah Fokasi. Sekolah Fokasi membuka program studi baru yaitu D4 Informasi dan Humas. Pembelajarannya 40% teori dan 60% praktik. D4 Informasi dan Humas terdiri dari 3 konsentrasi, di antaranya adalah Kehumasan, Informasi dan Perpustakaan, dan Kearsipan. Konsentrasi kehumasan terdapat mata kuliah yang menggunakan pembelajaran praktik, yaitu praktik fotografi, praktik public speaking, dan praktik desain grafis. Fotografi Fotografi merupakan mata kuliah di mana mahasiswa mampu menerapkan teknik pengambilan gambar yang baik. Desain grafis merupakan model pembelajaran yang sangat diputuhkan untuk seorang PR, di mana diajarkan bagaimana mendesain secara kreatif. Publish speaking merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mengatih mahasiswa agar percaya diri di depan publik. Program Studi Karjana Terapan Informasi dan Humas memiliki 3 peminatan. Yang pertama adalah peminatan humas atau public relation, kemudian peminatan perpustakaan informasi serta peminatan kearsipan. Khususnya untuk peminatan public relation ataupun humas, nantinya mahasiswa akan mendapatkan materi kuliah seperti digital VR, cyber public relation, media spokesperson, entertainment VR, dan juga pengirausahaan yang berbasis digital ataupun online. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan materi-materi komunikasi untuk merangsang mahasiswa memiliki kreativitas pembesan di kegiatan-kegiatan VR, dalam bentuk mata kuliah kamu VR, dalam bentuk mata kuliah special event, native management, dan juga mata kuliah MICE. Serta mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk mengenal lebih banyak praktek industri, baik itu di corporate maupun di government VR. Terima kasih telah menonton!